Kitab Amsal, Pasal 16 Manusia dapat merencanakan tentang yang mau dikatakannya, tetapi Tuhanlah yang memberi kata yang tepat kepadanya. Orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya benar, tetapi Tuhanlah yang menghakimi yang dilakukannya. Mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaanmu, dan engkau akan berhasil. Tuhan mempunyai rencana atas segala sesuatu, dan dalam rencana Tuhan orang jahat akan dibinasakan. Tuhan benci terhadap orang angkuh. Ia akan menghukum semua yang sombong. Kasih dan kesetiaan yang sejati akan menjauhkan dosa. Hormatilah Tuhan, dan kamu akan jauh dari yang jahat. Jika Tuhan berkenan bagi hidup seseorang, musuhnya pun akan berdamai dengan dia. Lebih baik miskin dan melakukan yang benar, daripada kaya dan melakukan yang salah. Orang dapat merencanakan yang akan dilakukannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Bila Raja berbicara, perkataannya adalah hukum. Jadi, bila ia membuat keputusan, tidak akan pernah salah. Tuhan menghendaki supaya semua timbangan dan raja tepat. Tuhan menginginkan semua perdagangan adil. Raja benci melihat orang melakukan kejahatan karena kerajaan menjadi kokoh. Bila setiap orang melakukan yang jujur dan adil. Raja mau mendengarkan kebenaran. Mereka suka terhadap orang jujur. Bila Raja marah, ia dapat membunuh orang. Jadi, lebih baik membuatnya bergembira. Bila Raja gembira, hidup setiap orang akan lebih baik. Jika Raja senang terhadap seseorang, hal itu seperti awan yang menurunkan hujan di musim semeh. Hikmat lebih berharga daripada emas. Pengertian lebih berharga daripada perak. Hidup orang baik menjauhi kejahatan. Orang yang mengawasi langkahnya, memelihara jiwanya. Kesombongan adalah permulaan menuju kebinasaan. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Lebih baik merendahkan diri dan hidup bersama orang miskin daripada turut ambil bagian dalam harta orang sombong. Hal yang lebih baik akan terjadi atas orang yang belajar dari pengalamannya dan Tuhan memberkati orang yang percaya padanya. Orang akan tahu apakah seseorang bijaksana. Orang yang hati-hati berbicara sangat meyakinkan. Kepintaran seperti sumber air sejuk bagi orang yang memilikinya. Tetapi orang bodoh hanya memberikan yang tidak berguna. Orang bijak selalu berpikir sebelum berbicara sehingga ucapannya berguna untuk didengar. Perkataan yang ramah seperti madu. Mudah diterima dan baik buat kesehatan. Ada jalan yang tampaknya benar bagi kita. Tetapi jalan itu hanya membawa ke dalam maut. Rasa lapar membuat pekerjaan bekerja sehingga mereka dapat makanan. Orang jahat mendatangkan bencana. Nasihatnya seperti api yang membinasakan. Orang jahat selalu menimbulkan masalah. Fitnah yang dibuatnya memutuskan persahabatan. Orang ganas menipu tetangganya dan membuat mereka melakukan yang salah. Mereka main mata ketika merencanakan kecurangan. Mereka tersenyum ketika berencana menyiksa teman-temannya. Rambut putih adalah mahkota kemuliaan pada orang yang hidup jujur yang diperolehnya melalui hidup yang benar. Lebih baik sabar daripada tentara perkasa. Lebih baik mengendalikan diri daripada mengalahkan sebuah kota. Undi dapat diadakan untuk mengambil keputusan. Tetapi jawaban selalu datang dari Tuhan.